Informasi berikut, mantan Ketua MK Jimli Asidiki menilai kunjungan Patrialis Akbar dalam Sidang Perdana Akil Mokhtar Kamis pekan lalu telah melanggar kode etik Hakim Konstitusi. Jimli menganggap Patrialis telah cemarkan wibawa dan nama baik Mahkamah Konstitusi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik menilai kunjungan Patrialis Akbar ke Sidang Perdana Kasus Swap Akil Mokhtar melanggar kode etik Hakim Konstitusi atau Sabta Karsa Utama. Patrialis di Tuding melanggar prinsip ketidakberpihakan integritas dan kepantasan atau kesopanan. Apa manfaat yang ingin ditunjukkan dengan kunjungan itu? Apakah nilai persahabatan pribadi begitu mulia? Sehingga tidak perlu kita mempertimbangkan aspek yang lebih luas yaitu kepentingan menjaga maruah, menjaga kewibawaan ketika Mahkamah Konstitusi sebagai institusi sedang terpuruk. Jimli tidak membenarkan alasan apapun atas tindakan Patrialis tersebut. Sebagai Hakim Konstitusi, Patrialis seharusnya menjaga kewibawaan dan citra institusi. Dan di dunia kehakiman memang tidak bisa disamakan dengan di dunia politik. Kadang-kadang di dunia politik itu persahabatan itu ya tinggi nilainya. Nah tapi di dunia kehakiman kadang-kadang tidak. Justru kita harus menjaga kewibawaan institusi. Pada Kamis, 20 Februari pekan lalu Patrialis Akbar diketahui hadir dalam sidang perdana kasus suap Bupati Lebak yang menyeret Akil Mokhtar sebagai Ketua MK pada saat itu. Apristika Fauzia, Wahyu Krishna melaporkan untuk NET. Sementara itu Tempo.co disini menulis Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi meminta Hakim Konstitusi Patrialis Akbar untuk mundur jika punya rasa malu katanya. Permintaan mundur ini disampaikan koalisi mereka jadi mereka ini punya dua alasan. Alasan pertama adalah putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membatalkan keputusan Presiden tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi. Tapi sampai sekarang dia masih menjabat. Yang kedua adalah ya kasus yang tadi itu. Kenapa dia harus datang ke persidangan Akil Mokhtar. Tapi kalau menurut Patrialis Akbar dia juga hanya datang diposisikan sebagai teman saja. Bukan sebagai Hakim di situ. Kembali lagi disini juga Ketua Komisi Judisial Suparman Marzuki juga mengatakan bahwa dia tidak memahami filosofi sebagai seorang Hakim. Karena katanya seorang Hakim itu baik apapun yang dibicarakan atau apapun yang ditindakannya itu seperti menyeratkan sesuatu. Ada maknanya. Ada hidden agendanya. Oh gitu. Oh gitu.